Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Kira-kira teman-temannya menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Resus Pada kali ini saya akan menghadirkan atau mengajak teman-teman untuk menyaksikan sebuah cuplikan video Dimana seorang bapak-bapak dan dia ini adalah seorang komedian Ia berkata bahwa Jokowi dan Yesus itu memiliki kesamaan Jadi di dalam cuplikan video tersebut pendengar atau penggemar dan penonton semuanya adalah non-Kristian Orang-orang yang menonton bapak ini sangat bersuka cita dan ketawa-ketawa Dan bahkan ada ibu-ibu yang cukup luar biasa ia ketawa terbahak-bahak Dia mendengar Yesus dan Jokowi memiliki kesamaan saudara Seperti apa cuplikan videonya inilah dia saudara Karena saya katolik saya kemarin waktu pilpres pilih Jokowi Karena Yesus dan Jokowi itu punya kesamaan Jokowi orang Solo Yesus orang Kudus Sebagai orang Katolik Saya termasuk salah satu orang Katolik yang mencintai Gus Dur, mengagumi Gus Dur Selamat malam Pusinta, Mbak Alisa Gus Mus Yayi Samawi, Pak Lukman dan teman-teman Gus Dur sekalian Saya senang sekali bisa perform di tempat ini dan apa namanya Saya sejak mahasiswa sudah dekat dengan teman-teman PMI Dan untuk Ya tangan kiri maju ke depan ya gini ya Dan untuk menghormati Tuhan rumah Serta melengkapi jenggot syari saya ini Maka saya akan memakai atribut Beneran saya ini kalau misalnya Islam saya pasti NU Pasti wis Nang dindi sarungan Melorot angkat Melorot Tapi saya itu iri sama teman-teman muslim Karena teman-teman muslim itu punya ungkapan spontan yang sekaligus doa Misalnya mendengar kabar kecelakaan gitu ya Halo Pak Harto kecelakaan Astagfirullah gitu ya Eh yang namanya Pak Harto aku pakai Pikirannya loh Mesti pikirannya loh Tenggoku Pak Harto Pak Harto Pak Harto kecelakaan Astagfirullah gitu ya Orang Katolik gak punya Halo Pak Harto kecelakaan Wis tuwek biayaan Gak punya Orang Katolik gak punya Bahkan teman-teman muslim itu Kalau bersin mereka punya kan Hatsing Alhamdulillah Orang Katolik gak punya Hatsing Wah jembrat kabar Mendengar kabar orang meninggal Halo Pak Harto mati Inalilahi Gitu ya Orang Katolik gak punya Halo Pak Harto mati Kok iso Kok iso loh Hei Ini mati Hei Kok iso loh Padahal Padahal Ini mari ketemu aku Ya gara-gara ketemu awakmu Mati Kok iso mati Saya mau usul ke Saya mau usul ke Romo-romo Ke uskup Supaya menciptakan Ungkapan spontan Yang segaligus doa Untuk orang Katolik Saya sudah punya Usulan Halo Pak Harto mati Satu Korintus Saya gak ngerti Satu Korintus Saya gak ngerti Pokoknya asal Ngucap Ayatnya apa Nes Ben ketok kudus Ngunanya Satu lagi Yang saya iri Dari umat islam Itu adalah Mereka bisa punya Rumah ibadah Di mana-mana Terus Saya itu Ada sedikit Kesamaan sama Gus Dur Kesamaan soal anak Gus Dur itu putrinya Tiga Cantik-cantik Empat Wah gak valid Jari pengagum Gak valid Maaf Putrinya empat Cantik-cantik semua Saya putri saya dua Puji Tuhan Ayo-ayo Cantik-cantik Untung ikut ibunya Cantik-cantik Dan Mereka sekarang sudah 17 tahun Sama 16 tahun Saya sudah mulai Khawatir ini Deg-degan Karena sebentar lagi Bakalan banyak cowok-cowok Random yang datang Ke rumah saya Buaya-buaya Darat Garangan-garangan Nyambek-nyambek Sing gak jelas Datang ke rumah saya Onok sing alasan Nyili buku Onok sing alasan Belajar kelompok Onok sing alasan Kesasar Kon kesasar Kon nengar pomaku kon Saya sudah mulai Khawatir ini Aduh Mereka baru Sampai pagi Aku ngerti Isi otaknya Mereka Ngerti Karena saya dulu Begitu juga Saya deg-degan Ini ya Tuhan Malam Om Yudit Mau ketemu Hayum Lapo Mau pinjem buku Buku apa Matematika Om Matematika Sama Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Mereka Menyikin buku apa Menaiki tasnya Tak boleh On modus Pasti akan banyak Yang modus Modus Tidak jelas Dan kalau ada Cowok yang mulai Niat Serius Sama anak saya Akan saya dudukkan Saya intrograsi Hei Apapun yang kamu lakukan Ke anak perempuanku Akan aku lakukan Persis ke kamu Kemarin Cuman cium Om Yoko Tak cupang Saya Nggak peduli Dibilang Bapak Galak Nggak peduli Kalau ada Cowok Yang niat Serius Sama anak saya Kecuali Anak-anak Gus Durian Takik Anakku Pokoknya Ngomong Gus Durian Munggu Munggu Cowok 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 itu Tak suruh Menyiapkan SKCK Slip gaji Sama surat Pernyataan pacaran Sehat Di atas materai 20 juta Yang 6 ribu Yang 6 ribu Ditempel Sisanya Ditransfer Asli ini Mau terduiten Bapak Beneran Saya akan Sangat Protektif Sama anak saya Malam Malam Mau ketemu Hayu Siapa kamu Saya Robert Um Umur Umur Saya 18 Um Bucuk Wajahmu Umur Seket Kenapa Kepala Sekolah Anakku Selamat Apel Sudirah Demikin Lagi Melikan Video Yang Baru Sedia Kita Saksikan Bersama Saya Menyoroti Pernyataan Bapak Ini Ia berkata Yesus Dan Jokowi Memiliki Kesamaran Anggapan Saya Pertama Adalah Bahwa Yesus Dan Pak Jokowi Sebenarnya Tidak Sama Hanya Bapak Ini Melakukan Itu Demi Audiens Dan Juga Para Pendengar Supaya Mereka Ketawa Itu Yang Perlu Dikas Bahwa Yesus Dan Pak Jokowi Tidak Sama Kita Fair Baru Dikatakan Sama Apabila Pak Jokowi Pengikut Yesus Krisus Jadi Orang Orang Percaya Itu Adalah Kudus Harus Kudus Karena Yesus Krisus Adalah Maha Kudus Jadi Orang Percaya Pengikut Yesus Krisus Juga Harus Kudus Nah Baru Dikatakan Sama Yang Kedua Tanpa Disadari Bapak Ini Sedang Memberitakan Yesus Di Dalam Gedung Tersebut Dimana Ada Banyak Orang Nom Kesen Yang Mendengarkan Dia Ketawa Bersuka Cita Ketika Mereka Mendengarkan Yesus Krisus Yang Maha Kudus Bapak Ini Sebenarnya Dia Sedang Memberitakan Yesus Kepada Orang Orang Yang Mendengarkan Dia Jadi Mereka Percaya Yesus Atau Tidak Itu Bukan Urusan Si Berita Ini Namun Berurusan Kepada Tuhan Cipta Langit Dan Bumi Jadi Sekali Lagi Yesus Krisus Yang Maha Kudus Itu Adalah Tuhan Satu-satunya Jurus Selamat Pribadi Sudara Dan Saya Dan Yang Ketiga Disana Saya Melihat Toleransi Sangat Sangat Di Dipegang Karena Seorang Komedian Ini Seorang Kristen Katolik Dan Para Pendengar Orang-orang Non-Kristian Yang Melihat Dan Yang Mendengarkan Jangan Alasan Lagi Nanti Ketika Kita Berhadapan Di Pemhakiman Terakhir Pemhakiman Yesus Bertata Sebagai Raja Untuk Menghakimi Berkata Bahwa Saya Belum Mendengarkan Yesus Saya Belum Mendengarkan Injil Saya Belum Mendengarkan Jurus Selamat Saya Belum Mendengarkan Yesus Kristus Itu Belum Tetapi Disinilah Mereka Mendengar Yesus Kristus Yang Mahal Kudus Man Yesus Berkati Kita Semua